Pemedek yang ikut 20 orang, berangkat jam 6 lewat 30 menit pagi. Tiba di penyeberangan teluk menjangan jam 10 pagi. Sebelum menyeberang, kita makan siang dulu semeton. Ini menu kita bawa dari rumah. Ada juga menu yang disediakan restor. Anak sekali. Apalagi makan ram-ram gini. Hihihi, ibu-ibu PKK pada sadar kamera semua. Senangnya melihat mereka happy semua. Jembatan terapung menuju merahu agak tidak belen sekarang, mbak. Hati-hati ya, semeton. Waduh, kok beda misi ya hei 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 hei. Untungnya cuaca sangat mendukung. Tambah seru kalau adek Alisa ikut. Dia selalu dijadikan bahan ledekan. Hahaha, Pak Med tidak tahu yang mana pulau menjangang. Kita sewa tiga perahu. Itu perahu semeton yang satu. Dan yang itu lagi satu. Suara alam bikin tenang hati. Suara alam bikin tenang hati. sudah sampai di pulau menjangan disini ada banyak wisatawan yang lagi snorkeling karena airnya bening dan ikannya cantik-cantik selamat datang di pulau menjangan Taman Nasional Bali Barat rute pertama kita mulai sembahyang di pelinggi dan pelosok kecil dulu ya ini pelinggi di rute pertama tidak ada pemangku jeti kita sembahyang sendiri-sendiri pelinggi kedua gili kencana rute rute pertama memang penuh tanjakan semangat ya semeton persembahyangan di pelinggi ketiga di rute kedua persembahyangan di pura-pura yang lebih besar kita naik perahu lagi semeton aksinya Pak Med selalu bikin sok di rute kedua persembahyangan di pura-pura yang ada di Pura Agung Pingitsari sekarang sudah ada 10 tahap persembahyangan yang harus dilalui jarak antar Pura sangat dekat pasti tidak capek jalan persembahyangan rute pertama persembahyangan rute kedua selalu redi pemangku persembahyangan rute pertama persembahyangan rute pertama persembahyangan rute persembahyangan rute ini juga diginiin nanti digagaknya di giniin nanti digagak di giniin nanti digagak kok udah sih dong digagak nanti tapi dia teriak ini ya jangan diteriain udah firstly tadi ada iya ada iya 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 Persembahyangan 3. Pagoda Agung Dewi Kuan In. Maaf, saya lupa ambil video. Hehehe. Persembahyangan 4. Pendopo Agung Gajah Mada Ida Betara Lingsir Wisnu Murti. Persembahyangan 5. Puncak Penataran Agung Pingit Klinting Sari Ida Betara Lingsir Sang Hyang Siwa Pasupati. Persembahyangan 6. Ida Betara Dalem Lingsir Watu Renggong Dan Dalem Air Langga. Persembahyangan 7. Ida Betara Hian Ganesa Sembah Yang Di Belakang Beliau Aturan Persembahyangan Pertama, Panca Sembah. Kedua, Om Maha Ganesa Yanama Suaha. Ucapkan sebanyak tujuh kali dipandu pemangku. Ketiga, Paramah Shanti. Diakhiri dengan mencium kaki beliau sebanyak tiga kali. Persembahyangan 8. Yang Maha Suti Ibu Dewi Parwati. Persembahyangan 9. Wil Rastiti Santi Ratu Kanjing Kidul. Persembahyangan 10. Terakhir, Linggam Buwana Segera. Persembahyangan 10. Terakhir, Linggam Buwana Segera. Sebelumnya kita maturan dulu di Sang Hyang Semar. Di sini juga ada aturan sembahyangnya. Niring me pamit. Mudah-mudahan di lain hari kita bisa tangkil lagi ke sini. Matahari sudah mulai terbenang. Indahnya. Sebenarnya bisa langsung ambil persembahyangan rute kedua buat mempersingkat waktu. Astungkara. Kita bisa tangkil di semua pura dalam sehari. Ini wajah-wajah lelah. Mari kita ke resto lagi charging badan sebelum balik ke Denpasar.